Halo bun! Makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibu hamil selama kehamilan memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi perkembangan janin di dalam kandungan sebab apa yang bunda konsumsi tersebut juga ikut dirasakan janin melalui aliran darah yang dialirkan melalui placenta sehingga ibu hamil wajib memperhatikan makanan yang dikonsumsi tersebut dan menghindari beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan janin tidak bisa berkembang dengan baik nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa jenis makanan yang harus dihindari karena berisiko menyebabkan janin tidak dapat berkembang dengan baik dan optimal yuk kita bahas bun! eh sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dulu nih ya bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Makanan yang mentah saat hamil bunda wajib memperhatikan tingkat kematangan dari setiap makanan yang dikonsumsi sebab makanan yang mentah atau setengah matang berisiko terdapat bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan infeksi pada kehamilan dan janin jika hal tersebut terjadi tentu bisa menghambat perkembangan janin di dalam kandungan jadi demi keamanan bunda dan janin hindari mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang ya bun pastikan makanan yang bunda konsumsi telah dimasak hingga matang sempurna 2. Makanan yang tidak bersih selain tingkat kematangan, ibu hamil juga wajib memperhatikan kebersihan dari makanan yang dikonsumsi sebab makanan yang kurang bersih bisa menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan seperti diare dan gangguan pencernaan lainnya akibat kontaminasi bakteri kondisi tersebut tentu bisa mempengaruhi kesehatan bunda sehingga perkembangan janin pun menjadi kurang optimal oleh sebab itu, pastikan setiap makanan yang bunda konsumsi diolah secara bersih dan higienis ya bun 3. Mengandung alkohol jenis makanan atau minuman lainnya yang wajib dihindari ibu hamil adalah yang mengandung alkohol sebab mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai resiko gangguan kesehatan dan sangat beresiko bagi ibu hamil dan janin kandungan alkohol tersebut dapat terserap sampai ke janin sehingga mempengaruhi perkembangannya akibatnya, resiko seperti berat badan bayi lahir rendah keguguran kelahiran prematur menjadi lebih besar 4. Terlalu banyak kafein Ibu hamil juga perlu membatasi mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein meskipun asupan kafein tidak dilarang sepenuhnya namun terlalu banyak mengkonsumsi asupan berkafein bisa memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan janin perlu bunda sadari jika asupan kafein tersebut tidak hanya berasal dari kopi saja namun makanan seperti coklat dan minuman teh juga mengandung kafein meskipun tidak dilarang namun batasilah makanan atau minuman yang mengandung kafein tersebut 5. Makanan dengan gizi tak seimbang jenis makanan lainnya yang perlu bunda hindari adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi tidak seimbang seperti makanan instan, junk food, mie instan, dan lain-lain meskipun hal tersebut tidak dilarang sepenuhnya namun jika terlalu sering hingga terbiasa mengkonsumsi makanan tersebut maka beresiko menyebabkan kebutuhan gizi bunda dan janin tidak terpenuhi dengan baik akibatnya bunda lebih beresiko mengalami sejumlah gangguan kesehatan seperti hipertensi dan diabetes selain itu janin pun sulit untuk berkembang dengan optimal nah itu dia bun beberapa jenis makanan yang bisa menghamat perkembangan janin di dalam kandungan semoga informasi ini bermanfaat ya bun sekian selamat menikmati selamat menikmati